bikin kulit aku jadi jauh lebih cerah terus keliatan dewy, keliatan lebih sehat oh berarti waktu itu penjelasan dari mbak-mbak Wardahnya menurut aku agak sedikit kurang agak sikmeleset ya hi hallo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin review tentang perbedaan antara BB creamnya Wardah yang lightening BB cream sama yang everyday beauty balm cream nah awalnya itu sebenernya aku rencana pengen bikin one brand makeup tutorialnya Wardah karena kangen udah lama gak mayanan makeup Wardah dan emang ada beberapa produk Wardah yang belum aku cobain kan jadi kayak pas hunting itu aku sempet kayak mikir kayaknya bosen ya kalau pake foundation terus akhirnya aku nanya sama mbaknya mbak aku cari BB creamnya Wardah terus mbaknya nanya balik ke aku mau yang lightening atau yang everyday terus aku tanya emang bedanya apa jadi aku penasaran kayak mikir kenapa gak sekalian nanti aku review aja dan sekalian aku jelasin ke temen-temen aku sharing ke temen-temen apa perbedaan antara si BB creamnya yang lightening sama yang everyday ini kali aja juga ada temen-temen yang lagi cari tahu apa sih bedanya gitu karena aku pun sendiri waktu itu belum tahu bedanya apa oke sekarang kita langsung aja ke reviewnya nah produk yang bakal aku bahas kali ini adalah BB creamnya dari Wardah jadi sebelah kanan ini ada lightening beauty balm cream dan yang sebelah kiri disini ada everyday beauty balm cream nah masing-masing si BB creamnya ini aku beli yang ukurannya 15ml jadi kalau gak salah dia ada 2 size ada yang 15ml ada yang 30ml dan masing-masing ini dibanderol dengan harga yang berbeda aku gak ngerti juga kenapa yang lightening beauty balm cream ini agak sedikit lebih mahal tepatnya aku lupa pokoknya sekitar 20.000 something ini pun 20.000 something tapi kayak beda beberapa ribu dan yang lightening yang lebih mahal seingat aku nanti untuk harganya bakalan aku pastiin bakalan aku searching lagi nanti kalau aku udah nemuin jawabannya bakal aku taruh di description box tapi seingat aku yang lebih mahal itu adalah yang lightening BB cream kalau dilihat dari segi kemasan yang lightening BB cream ini dia cenderung warnanya ke arah biru sedangkan yang everyday BB cream ini cenderung ke arah warna hijau jadi kita gampang ya bedainnya nah sekarang sebelum aku ngomong panjang lebar tentang produk ini sekarang kita langsung lihat aja dulu demonya gimana sih perbedaan ketika aku pakai lightening BB cream sama everyday BB cream di masing-masing sisi wajah aku oke sekarang aku bakalan langsung nunjukin ke kalian bagaimana perbedaan ketika aku pakai yang lightening di sebelah kanan terus yang everyday di sebelah kiri sebelum ini aku belum pakai primer apapun jadi sebelum pakai si BB creamnya aku bakalan pakai wardah si defense face mist dulu dan disini aku shadenya sama-sama pakai shade yang namanya natural jadi dia punya dua shade ada yang light ada yang natural untuk yang everydaynya juga aku pakainya yang natural jadi aku aplikasiin aja secukupnya aja ya kira-kira aja karena dia bentuknya tuk kayak gini jadi kayak keluarin produknya kalian kira-kira aja oke sekarang aku bakal aplikasiin pakai tangan selamat menikmati ya warnanya hijau di sebelah sini oke kalau misalnya dilihat-lihat ini sih menurut aku finishnya sama-sama agak sedikit glowing ya agak sedikit dewy gitu kulit aku kayak kulit sehat lembab gitu oke sekarang aku bakalan nambahin lagi satu layer masing-masing jadi yang sebelah sini bakalan tetap pakai yang lightening BB cream yang sebelah sini pakai yang everyday cuman aku bakalan dibantu dengan sponge applicator oke sisi yang sebelah kanan ini udah aku tambahin lagi dan aku suka banget sama hasilnya karena dia masih tetap kelihatan dewy glowing alami tapi dia nambah coverage juga walaupun ada sedikit kemerahan di muka aku yang belum ketutup dengan sempurna cuman so far ini aku suka banget sama hasilnya sekarang aku bakal ngeaplikasiin yang sebelahnya oke ini aku udah selesai ngeaplikasiin layer kedua yang sebelah kanan masih pakai lightening BB cream yang sebelah kiri pakai everyday BB cream tadi aku sama sekali gak nemuin masalah ketika ngeblend si produknya menggunakan beauty sponge yang aku punya cuman kalau ditanya aku memang lebih suka ngeblendnya pakai beauty sponge kenapa? karena selain lebih higienis menurut aku jadi jauh lebih cepet aja sih walaupun pakai jari juga sebenarnya gak ada masalah setelah aku ngeaplikasiin dua layer aku semakin suka sama finishnya karena menurut aku ini masih tetap kelihatan dewy kulit aku sehat basah gitu apalagi yang sisi sebelah kanan yang pakai lightening BB cream aku suka banget karena kelihatan jauh lebih cerah daripada yang si everyday BB cream entah kenapa cuman mungkin karena emang sesuai dengan namanya ya lightening BB cream yang sebelah kanan itu emang jauh lebih light jauh lebih cerah gitu kelihatannya dan oke sekarang aku bakalan ngelesaikan makeupnya dulu dan nanti aku bakalan balik lagi dengan review selanjutnya jadi seperti yang kita tahu yang namanya BB cream itu dia udah kayak praktis lah istilahnya jadi kayak dia udah ada skincarenya udah ada sunscreennya udah ada foundationnya kayak udah all-in-one dan ringan banget buat dipakai sehari-hari nah wardah BB cream ini juga udah dilengkapi dengan sunscreen jadi yang lightening beauty balm cream ini udah dilengkapi dengan SPF32 PA++ sedangkan yang everyday beauty balm cream dia udah dilengkapi dengan SPF30 menurut aku gak terlalu ketara jauh ya masing-masing ada sunscreennya jadi cuma praktis kita gak usah pakai lagi sunscreen terpisah oke sekarang kita langsung aja ke masing-masing claim produknya kalau misalnya yang lightening aku bakal bacain dulu yang lightening itu mengandung triple lightening system yang terdiri dari lekorize vitamin B3 dan vitamin C bekerja secara sinergis untuk membantu menyamarkan noda hitam pada wajah untuk kulit tampak lebih cerah nah kalau yang everyday itu dia dibilang mengandung formula unik waterbrick technology melepaskan bulir-bulir air yang melembabkan dan memberikan kesegaran serta efek sejuk saat BB cream diaplikasikan pada wajah nah kesimpulannya menurut aku yang lightening BB cream ini dia ditujukan untuk semua jenis kulit jadi dia gak ada spesifikasi buat kulit kering atau kulit berminyak kemudian kelebihannya sendiri dia lebih kayak mencerahkan wajah pantas tadi pas aku pakai teman-teman bisa lihat sendiri yang sisi sebelah kanan yang pakai lightening BB cream itu aku berasa kayak jauh lebih cerah ketimbang yang sebelah kiri yang pakai everyday BB cream ternyata memang yang lightening BB cream ini bersifat mencerahkan dan lebih ditujukan buat semua tipe jenis kulit jadi buat teman-teman yang kulitnya berminyak ataupun kering bisa pakai ini sedangkan yang everyday BB cream ini dia memang ada oil controlnya tapi bukan berarti hasilnya matte karena ternyata pas aku baca-baca disini karena ada formula unik waterbrick technology-nya itu justru itulah yang bikin kulit jadi jauh lebih lembab makanya tadi pas aku ngaplikasi produknya yang lightening sama everyday itu jauh lebih cair yang everyday makanya pas aku aplikasiin di wajah kayaknya kok jauh lebih melembabkan yang ini ya ketimbang yang lightening gitu yang itu karena saking cairnya jadi kayak bikin dingin di kulit dan bikin kulit jadi jauh lebih lembab pas tadi aku aplikasiin padahal menurut aku keduanya sama-sama melembabkan cuman memang yang si everyday BB cream ini karena ada waterbrick technology dia jauh lebih melembabkan hanya buat teman-teman yang kulitnya berminyak jangan khawatir karena dia ada oil controlnya juga jadi menurut aku keduanya itu bisa dipakai buat teman-teman yang kulitnya kering ataupun berminyak nah sebenernya masing-masing dari produknya sih kurang lebih kayak mirip-mirip ya untuk coveragenya menurut aku sheer to medium jadi buat teman-teman yang punya hiperpigmentasi di kulit gak usah terlalu berharap lebih sama kedua produk ini karena namanya juga BB cream dia ringan buat dipakai sehari-hari jadi buat teman-teman yang perlu coverage lebih mendingan tambahin pake concealer aja buat nutupin bekas jerawat atau hiperpigmentasinya nah masing-masing dari si BB creamnya Wardah ini menurut aku punya kelebihan yang masing-masing ya yang aku rasain jadi kalau yang lightening BB cream ini dia selain bikin kulit jadi kelihatan sehat dewy dia juga kelihatan jauh lebih cerah nah kalau yang everyday BB cream ini menurut aku dia jauh lebih melembabkan dan udah ada oil controlnya gitu tinggal disesuaikan aja sih sama masing-masing kebutuhan kulit kita gitu kalau misalnya aku sendiri sih jauh lebih suka sama yang lightening BB cream karena bikin kulit aku jadi jauh lebih cerah terus kelihatan dewy kelihatan lebih sehat gitu aku pribadi sih ngerekomendasiin dua produk ini apalagi buat digunain sehari-hari ini cukup ringan banget dan praktis banget karena udah mengandung sunscreen, skincare, segala macem udah dalam satu kemasan kayak gini dan ukurannya kecilnya juga bisa dibawa kemana-mana cuman kalau buat ketahanan yang namanya BB cream memang gak setahan kayak foundation dia kayak ketahanannya cuman sampai 3-5 jam maksimal cuman menurut aku wajar oke kira-kira segitu dulu review aku tentang perbedaan antara lightening BB cream sama everyday BB cream yang bisa aku share ke temen-temen semua semoga bermanfaat thank you so much for watching keep spreading the love every time and everywhere wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh